Satu hari jelang bulan suci Ramadan, aktivitas penumpang sejumlah pelabuhan kapal speedboot belum terjadi peningkatan. Bahkan juga terlihat sepi penumpang dan jikapun ada, hanya penumpang antar desa yang ada di Kabupaten Tanja Barat. Meski terlihat aktivitas di sejumlah pelabuhan kapal speedboot sepi penumpang, namun kapal speedboot selalu stand-by menunggu para penumpang. Seperti terlihat di pelabuhan LLASDP di pelabuhan tersebut, para penumpang hanya duduk sembari menunggu keberangkatan. Salah satu agen kapal speedboot, Amiruddin mengatakan, biasanya sehari jelang Ramadan ini lonjakan penumpang sudah mulai terlihat ramai, namun saat ini justru sepi penumpang. Dan jikapun ada penumpang terkadang tidak penuh atau hanya satu dan dua kapal saja yang berangkat antar kabupaten luar provinsi. Selain itu, diakui Amir, masih murahnya harga komoditi perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam, juga sangat berpengaruh terhadap lonjakan penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tunggal. Sedangkan untuk kapal speedboot terkhusus di pelabuhan LLASDP selalu tersedia atau stand-by bersandar di pelabuhan LLASDP. Menurutnya lonjakan penumpang biasanya akan terlihat di hari weekend atau beberapa hari puasa. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanja Barat, Samsul Johari mengatakan, dari data 21 Maret lalu, untuk kapal speedboot yang berangkat sebanyak 30 unit. Begitupun kapal speedboot yang datang juga 30 unit. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!